Salam sejahtera 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 Akhir abad pertama sampai abad dua. Fiskus Yudaikus adalah pajak Yahudi pada semua orang yang merayakan hari raya Yahudi tanpa terkecuali. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Pajak ini, pajak Yahudi ini memberatkan khususnya bagi non-Yahudi. Karena mereka bukan orang Yahudi kenapa harus bayar pajak itu. Untuk menghindari pajak Yahudi inilah para bapak gereja mengabaikan semua simbol yang merujuk pada Mesias Israel itu. Simbol-simbol yang ada di masyarakat Yahudi. Yeshua bahkan kemudian digambarkan sebagai sosok non-Yahudi. Namun tetap pada beberapa kalangan di lingkungan Kristen bangsa-bangsa masih tetap mengajarkan tujuh hari raya Tuhan ini. Misalnya ada satu buku yang diterbitkan oleh World Map, Lembaga Pelayanan Kepemimpinan Kristen dari USA. Yang menerbitkan buku Tongkat Gembala, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang memasukkan bab berjudul tujuh hari raya Tuhan dalam pengetahuan Alkitab bagi para pemimpin Kristen. Saya secara pribadi mengetahui tema besar ini ketika membaca buku The Seven Feast of the Lord yang ditulis oleh Sola Levitt. Yahudi keturunan Levi yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias Ilahi. Yang disebut Mesianic Jew. Saya mendapatkan buku tersebut ketika saya mendapatkan beasiswa singkat dari pemerintah RI untuk belajar di OSU, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma tahun 1995. Ini berkat Tuhan yang tidak terduga melalui peran pemerintah RI. Tema pengajaran ini memberi landasan sekaligus orientasi baru dalam pengembangan iman saya sampai saat ini. Pengajaran ini terus berkembang di seluruh dunia seperti nubuat Nabi Yesaya. Seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Yesaya 11 ayat 9. Apa makna hari raya pondok daun? Setelah keluar dari Mesir melewati laut teberau, bangsa Israel masih harus berjalan menuju tanah perjanjian dengan melewati padang gurun yang gersang dan panas. Mereka harus tinggal dalam kemah-kemah yang bersifat sementara, yang tidak dapat menahan cuaca panas dan dingin. Tetapi Israel mempunyai Tuhan yang perkasa dan pelindung yang kuat. Adonai melindungi dengan tiang awan yang memberi perteduhan dari terik matahari. Dan tiang api yang memberi terang dan kehangatan di malam yang dingin. Semua pengalaman yang berat itu harus diingat sekalipun mereka sudah tinggal di tanah perjanjian. Bagaimana caranya? Dengan cara tinggal di dalam pondok-pondok daun selama satu minggu. Orang Israel Asyid diperintahkan harus tinggal dalam pondok daun, makan dan tidur di dalamnya. Ini dimaksudkan agar mereka mengingat penyertaan Adonai di tengah padang gurun dengan memberi kekuatan dan kecukupan dari hari ke hari. Makna ini juga berlaku bagi kita orang percaya. Suka atau pondok daun yang dibuat harus memenuhi ketentuan yang disepakati oleh para rabi. Tidak dibuat asal jadi. Suka harus memenuhi petunjuk pelaksanaan, yaitu disebut halakah, rabinik. Untuk keseragaman, seperti suka harus terdiri dari tiga dinding yang tertutup. Dibangun setiap tahun sesudah Yom Kippur. Atapnya harus berasal dari tanaman atau daun-daunan. Suka atau pondok daun dipahami dengan berbagai makna. Yang pertama, suka mengingatkan umat Tuhan agar tidak bergantung pada kekayaan. Seperti Israel yang tinggal di sukah, daya tahan hidup mereka bergantung pada anugerah yang maha kuasa. Yang kedua, umat Tuhan diajar meninggalkan rumah permanennya dan tinggal di pondok sementara. Seperti suatu bentuk penyangkalan diri agar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sukah merupakan peringatan akan kemah Abraham yang terbuka. Sehingga dengan keramah tamahannya, ia menyambut tiga malaikat yang singgah kepadanya. Yang keempat, suka mengingatkan penyertaan Tuhan terhadap umatnya ketika berjalan di Padanggurun selama 40 tahun. Yang kelima, suka memfisikan persaudaraan universal yang ditandai dengan atap dan pintu-pintu yang terbuka ke segala arah. Pelajaran moral yang ditanam adalah bahwa dunia dengan segala kesusahannya adalah tempat tinggal sementara saja. Sebelum kita mencapai tempat tinggal yang kekal di surga. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, Adonai tetap menyertai dan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan terus sampai akhir perlombaan iman yang ditetapkan bagi kita. Sukot menyatakan Tuhan menyertai umatnya di sini. Dalam dunia ini. Immanuel. Melewati Padanggurun kehidupan yang keras sekalipun. Tuhan beserta kita. Immanuel. Di samping suka, simbol unik hari raya Sukot adalah Arbaat Haminim. Empat spesies tanaman seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Imamat 2340. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon yang ribun dan dari pohon-pohon ganda rusa dan kamu harus bersukaria di hadapan Adonai Elohimu tujuh hari lamanya. Perintah ini dipahami oleh para bijak Israel sebagai empat spesies yang perlu ada sebagai simbol hari raya Sukot. Yang pertama, etrok, yaitu buah lemon yang berwarna kuning. Buah lemon inilah yang dimaksud dengan buah-buah dari tanam atau pohon-pohon yang elok. Etrok, lemon ini dilambangkan sebagai atau melambangkan hati yang elok. Para bijak atau sage Israel menyatakan bahwa etrok, alef, taf, reis, gimel dalam bahasa Ibrani merupakan singkatan dari emunah, iman, tesufah, pertobatan, refuah, kesembuhan, dan geulah, penebusan. Jadi melihat etrok, kita diingatkan pada iman, pertobatan, kesembuhan, dan penebusan yang berasal dari Tuhan. Nilai gematria atau numerik dari kata etrok adalah 610, yang bila ditambah tiga spesies lainnya menjadi 613, sama dengan nilai numerik dari kata tariak yang merujuk pada jumlah perintah dalam Torah. Yang kedua, lulaf, yaitu ranting-ranting korma, tamar. Lulaf adalah pucuk daun korma yang panjang dan lurus dan terekat menjadi satu kesatuan yang kuat. Kata lulaf, lamed-vav, lamed-bet, terdiri dari dua suku kata, yaitu lu, yaitu kepadanya, dan lev, hati. Seorang yang mengasihi Tuhan, behkol levavka, dengan segenap hatinya, akan diberi tulang punggung yang kuat dan tegak seperti bentuk lulaf. Akan tetap berdiri, akan dikuatkan. Yang ketiga, hadas, yaitu ranting myrtle, latin, myrtus komunis, Indonesia, murad. Daun hadas atau murad tumbuh dalam kesatuan tiga helai. Ini menyerupai bentuk mata, sehingga diasosiasikan dengan penglihatan atau visi. Yang keempat, arafah, yaitu tanaman willow, latin, salix acmophila atau salix alba. Indonesia, dedalu, yang tumbuh dekat air, yang cabangnya panjang, tumbuh panjang dengan daun yang lancip. Arafah dipakai dalam upacara Hoshana Rabah pada Sukkot hari ketujuh. Ini melambangkan kemenangan atas musuh. Hadas atau arafah diikat dengan lulaf menjadi buket yang dipegang di tangan kanan, sedangkan etrok lemon di tangan kiri, yaitu sisi jantung. Sefer ha-hinuk, literatur Yahudi, memberi makna empat spesies ini. Etrok merujuk pada hati tempat pengertian dan hikmat. Lulaf merujuk pada tulang belakang, berdiri tegak dan lurus. Hadas, murad, merujuk pada mata, mendapatkan pencerahan. Arafah, dedalu, merujuk pada bibir yang berdoa. Keempat spesies ini dilambaikan pada saat prosesi gulungan Torah dilakukan. Juga saat mengucapkan doa Hoshanot, dengan mengucapkan Hosea Na, yaitu mohon selamatkanlah kami. Tiap hari Raya Alkitabiah mempunyai ciri tertentu. Apa karakteristik Hari Raya Sukkot? Pertama, Sukkot juga disebut Festival Cahaya, dengan maksud menyatakan terang Adonai melalui Israel kepada bangsa-bangsa lain, or Legoyim. Serambi wanita dibayat suci dipasang empat buah menorah, lampu kaki dian yang besar untuk memancarkan terang keempat penjuru. Mengapa diserambi wanita? Disini tersirat lambang profetik, bahwa terang bagi bangsa-bangsa yang akan datang keluar dari seorang wanita. Ini sesuai dengan nubuat bahwa benih perempuan akan meremukan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Yesuah Masya, Yesus Kristus datang melalui seorang wanita bernama Miriam. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun juga merupakan masa sukacita yang besar karena Tuhan memerintahkan perayaan sameah, perayaan sukacita. Sukacita itu sesungguhnya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Hari Raya Pondok Daun didahului oleh dua Hari Raya lain, yaitu Hari Raya Yom Truah Sangkakala yang menyerukan pertobatan. Dan Yom Kipur, pendamaian yang membuka pintu pemulihan hubungan dengan Bapak Surgawi. Pendamaian inilah yang menjadi landasan bagi sukacita yang melimpah-limpah pada Hari Raya Sukot Pondok Daun. Pola ini menjadi rumus sukacita yang tidak terkatakan, yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Tiga langkah sukacita. Yang pertama, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menerima sukacita Tuhan. Saudara dapat mencobanya dan menikmati hasilnya. Amin. Melalui Sukot, kita melihat kesinambungan antara Torah, Nefiim, Kitab Nabi-Nabi, dan Injil. Peristiwa-peristiwa dalam Injil dapat dipahami lebih baik bila kita paham Torah dan Nabi-Nabi yang biasa disebut perjanjian lama. Walaupun istilah ini bukan istilah yang tepat. Sukot, Hari Raya Pondok-Pondok Daun menyatakan Tuhan menyertai umatnya, Immanuel. Sukot mengandung pelajaran kehidupan bagi umat Tuhan agar selalu mengingat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita masa lalu untuk memandang masa depan. Sukot mengajar kita untuk menjadi terang dalam masyarakat. Sukot mengajar kita untuk hidup dengan menikmati sukacita Tuhan, khususnya di masa yang sulit yang kita alami saat ini. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara Ibadah Sukot, Hari Raya Pondok Daun, tanggal 15 Tisri atau Minggu 3 Oktober jam 18.30 akan disiarkan secara live streaming di Youtube. Luangkan waktu untuk mengikutinya secara online karena akan memberikan pengalaman rohani yang baru. Hubungi 0812-9053-5352 untuk mendapatkan tautannya. Atau subscribe channel Kehilat Mesyanik di Youtube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, Saudara dapat mengirimkan dukengan saudara dengan menghubungi saudari happy di 0811-910-814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani sukacita Sukot Song oleh Steve McConnell, penyanyi Yehudi Mesyanik. Hak Sukot Haseh, Seman Simhatenu. Ini saat kita bersuka, Seman Simhatenu. Haleluya Sukot datang, haleluya Sukot sudah datang. Sukot adalah masa sukacita yang diperintahkan Tuhan karena kita umatnya sudah berdamai dengan Tuhan. Seluruh komunitas bersukaria dengan menyanyi dan menari dalam sukacita Tuhan. Tiba saatnya saya gembala Benjamin Obadia dan penatua Ira Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Hak Sukot Sameah, Selamat Hari Raya Sukot. Shalom. This is the time of our rejoicing. Zaman Simchatenu, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam. Shuhekki Anu, Muki Anu, Bahigianu, Lazman Hazer. Haleluya Sukot has come. Haleluya. Haleluya Sukot has come. Haleluya. This is the time of our rejoicing This is the time of our rejoicing Sama'an simchatenu baruch atav Adonai Eloheinu melech haolam Shehikiyanu lokiyamani Behigiyanu chazman hazeh Hallelujah, the cross has come Hallelujah, the cross has come Hallelujah, this is the time of our rejoicing Sama'an simchatenu This is the time of our rejoicing Sama'an simchatenu baruch atav Adonai Eloheinu melech haolam Shehikiyanu lokiyamani Behigiyanu chazman hazeh Hallelujah, the cross has come Hallelujah, the cross has come Hallelujah, the cross has come This is the time of our rejoicing Sama'an simchatenu baruch atav Sama'an simchatenu this is the time of our rejoicing Sama'an simchatenu baruch atav Adonai Eloheinu melech haolam Shehikiyanu lokiyamani Behigiyanu chazman hazeh Hallelujah, the cross has come Hallelujah, the cross has come Hallelujah, the cross has come Hallelujah, hallelujah, hallelujah